Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Sosa Jawa Pewe Di video aku kali ini Aku mau cerita tentang Anak aku Yang terkena infeksi jamur Di mulutnya Tapi sebelum menonton videonya Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Jangan lupa juga follow instagram aku Sosa Jawa Pewe Dan instagram anak aku By the way, aku nge-record video ini Jam 11 malam Jadi semua orang udah pengen tidur Anak aku juga tidur di samping Jadi maaf banget kalau ngomongnya Itu bisik-bisik dan harus nge-zoom Kayak gini Jadi, seminggu yang lalu Tanggal berapa tuh aku lupa Pokoknya seminggu yang lalu Itu tiba-tiba Anak aku itu Gak mau makan Gak mau makan sama sekali Dan dia selalu Korek-korek mulutnya Kayak gini Gitu Atau gak gini Terus dia melet-melet Mulu Kayak gitu Terus aku bingung Ini anak kenapa? Apa ada rambut di mulutnya? Dia kayak ada rambut gitu Terus aku Cek gak ada Gitu Gak ada apa-apa Tapi ini anak bener-bener Gak mau makan Kayak air putih aja Itu gak mau Mulutnya tuh kayak gak enak Nah, aku pikir Pertamanya itu sariawan Ternyata bukan Terus Aku diemin aja tuh Nah Udah tiga hari Masih kayak gitu aja Dan gak mau makan Masih kayak korek-korek mulutnya gitu Dan selalu rewel Rewel banget Kayak gak ngerti maunya apaan Gitu Terus Tiap korek-korek gini tuh nangis Kayak gak nyaman Di dalam mulutnya Nah, terus yaudah tuh Kayaknya aku perlu Cek gitu kan Di mulutnya tuh ada apa Akhirnya aku paksa Dia aku tidurin Dan aku mangapin gitu Terus aku center Ternyata Di lidahnya itu putih Putih kayak gini Nah Yaudah tuh Aku pikir itu cuma Asi Atau makanan gitu kan Jadi sisa-sisa makanan Atau sisa-sisa asi Karena anak aku masih full asi Dia gak mau Susuk sama sekali Gak mau Yaudah aku dimin aja Nah Besokannya Pas aku cek lagi Warnanya bukan putih lagi Tapi udah kuning Dan tebel Di lidahnya Jadi di tengah-tengah lidah Bawahnya Maksudnya Eh, tengah-tengah lidahnya Situ pokoknya Terus aku mikir lah Kok warnanya jadi kuning Dan tebel gitu loh Kayak Kayak gimana ya Kayak kerak gitu loh Susah jelasin ya Tapi cuma di lidah doang ya Dia di mulut-mulut Samping sini Atau atas Itu langit-langit Itu gak ada Jadi bener-bener Di lidah doang Di tengah-tengah lidah Terus aku coba Bersihin pake kasa Kasak gitu Pake air anget Aku lilitin Di tangan aku Terus aku Gosrek-gosrek gitu kan Tapi gak ilang Dan itu malah Anak aku malah nangis Kejer banget Kayak kesakitan gitu Kenapa ya nih anak gitu Nah terus Feeling aku mengatakan Pasti nih anak Kena infeksi jamur Karena aku pernah bikin videonya nih Padahal aku pernah bikin videonya ya Tentang Cara membersihkan lidah bayi Biar gak kena infeksi jamur Tapi ternyata anak aku kena Kenapa anak aku bisa kena Ini baru feeling aku ya Padahal Tapi aku udah yakin banget Kalau anak aku kena infeksi jamur Kenapa anak aku bisa kena Karena pertama Anak aku gak mau sikat gigi Jadi aku tuh udah beliin sikat gigi dia Ini aku tunjukin ya Ini sikat gigi dia Dan aku juga udah beliin Pasta giginya Merek pigeon Tuh Merek pigeon Aku mau beli yang merek Jordan Tapi Keabisan waktu itu Jadi aku beli merek pigeon Dan aku sikatin gigi dia Itu waktu itu Pertama kali umur 8 bulan Itu kayaknya pertama kali tumbuh gigi Aku sikatin Itu masih mau Nah tapi Sekarang anak aku udah umur 1 tahun Jadi dari umur 9 bulan Itu udah gak mau lagi Sikat gigi Bener-bener Kalau disikatin gigi Itu dia nangis Jerit-jerit gitu loh Jadi kalau mandi Aku sekalian sikatin gigi Dia gak mau Malam mingkem aja Terus nangis Jerit-jerit Terus Jadi yaudahlah ya Kata aku Gak usah dipaksa lah Biarin aja deh gitu Itu awal mulanya Salah banget Ternyata Oh ternyata Itu malah bikin Numpuk jamur Di mulutnya Jadi Setiap orang itu Mau anak bayi Mau anak dewasa Itu punya jamur Di mulutnya Tapi kalau dibersihin Yaudah dia gak berkembang Tapi karena Sesakil Gak pernah gosok gigi Gak pernah dibersihin lidahnya Pakai kasa Atau kain Atau apa Jadi numpuk Numpuk di umur Satu tahun ini Dari umur Sembilan bulanan Yaudahlah Akhirnya Aku udah pasrah Tadinya mau beli Obat aja di apotek Karena aku tau Obatnya apa Tapi takut salah Diagnosis Aku gak mau gegabah Akhirnya aku pergi aja Ke bidan Dan di bidan Cuma di pekisagrin Aku strip Di center Mulutnya Udah langsung tau Binannya Oh iya Ini infeksi jamur Ayo kita obatin Mumpung belum parah Karena ada kasusnya Sampai ke tenggorokan Kanan kirinya tuh Udah penuh Jamur semua Tapi untungnya Anak aku tuh sedikit Tapi Dia jadi ngemakan Efeknya Terus bibir atas sininya tuh Kering banget Kering banget Bener-bener kering Kayak ngelopek Nah aku pikir Sariawan makannya Ternyata bukan Karena Kalo cuma bekas asih Atau bekas makan Dia dibersihin Nah itu udah ilang Tapi ini tuh gak ilang Gak ilang Bener-bener masih nempel Susah kayak Itu ternyata tuh Gak boleh ya Digesih-gesih gitu gak boleh Karena bisa menyebabkan Pendarahan Aku baru tau Untung bidannya Ngasih tau gitu Dan akhirnya aku dikasih obat Obatnya tuh Merknya Chazetin Chazetin Mili dan ini pipetnya Jadi untuk Anak aku masih umur Satu tahun Jadi dia satu mili aja Full ya Satu pipet full Dan diminumnya Empat kali sehari Dan minumnya tuh Sebelum makan Karena Kalo udah makan Kan masih ada Sisa makanan gitu ya Jadi minumnya tuh Sebelum makan Dan kalo abis minum ini Tunggu dulu Sampai 30 menit Baru boleh minum Atau boleh makan Jadi biarin obatnya Ngeresep dulu Ke mulut-mulut Biar Ngebunuh bakteri-bakteri Jamurnya itu Sebenernya kalo beli Di apotek Harganya itu Cuma 30 ribu Tapi ini Karena aku di bidan Jadinya 50 ribu Padahal aku tau Obatnya Karena aku udah searching Di google Emang feeling Ibu tuh Gak pernah salah Feeling orang tua Aku udah feeling banget Pasti dia infeksi jamur Bener-bener aja Infeksi jamur Dan semenjak saat itu Anak aku ini Pengobatan dari Minggu lalu ya Dari hari Minggu kemarin Dan sekarang Sampai hari Minggu ini Alhamdulillah udah sembuh Jadi seminggu Pengobatannya Aku rutin Untuk 4 kali sehari Bener-bener Awalnya aku mikir Kayak 4 kali Itu banyak banget Gitu Udah gitu Pertama kali minum Anak aku mual Kayaknya emang Agak gak cocok juga Karena Ruam di Lehernya Tapi aku tetep terusin Karena aku liat Jamurnya udah mulai Ilang Jadi mulai efek Emang aku baca Efek sampingnya Gual Muntah Diare Kembung Dan anak aku Kembung Kembung banget Terus ada juga yang Sembelit Atau diare Gitu Dan semenjak Sembuh nih Udah dari Lama sih Dari hari Jumat Kayaknya sembuhnya nih Langsung aku Sikatin gigi Terus Aku gak peduli Dia nangis Jerit-jerit Gak peduli Lebih baik dia nangis Aku sikatin gigi Daripada dia nangis Karena sakit gigi Atau sakit Karena infeksi jamur Lidahnya Mulutnya tuh Biarin Meningan dia nangis Karena aku sikatin gigi Udah aku sikatin gigi aja Dia pokoknya 2 kali sehari Jadi Abis mandi pagi Sama abis mandi sore Gitu Nah terus Pas udah sembuh Itu makannya mau Dia mau mangap Dia mau Minum Mau makan apa aja Kemarin-marin tuh Bener-bener gak mau sama sekali Jadi bikin dia Kurus banget ya Bayangin aja 3 hari gak makan Gak minum Bener-bener cuma Asi doang Gitu Pokoknya kayak gitu ya Buat kalian Ibu-ibu Yang masih punya anak Bayi juga Apalagi ya Bayi kan nyusu mulut Tiap 2 jam ya Yang baru lahir Itu newborn Newborn tuh Bener-bener Harus dibersihin Pake kasa Nah yang udah gede Yang udah punya gigi Juga jangan lupa Apalagi udah empasi ya 6 bulan Pokoknya selalu bersihin Pake kasa deh Kalau udah ada giginya Yaudah pake sikat gigi Kalau belum ada giginya Pake kasa Nih Aku tunjukin kasa Nya gimana Buat yang gak tau Nih Kasa kayak gini Dan Boleh pake gulungan Gini Atau kayak gini Dan for your information Jamur di mulutnya itu Di mulut Anak aku Jamur yang di mulut Pokoknya itu sama Dengan jamur yang ada Di vagina Aku pernah kena infeksi Jamur di vagina Dan itu Bentuknya sama Kayak yang di mulut Anak aku Ngegumpel putih-putih Dan itu aku di vagina Itu rasanya gatel banget Kalau di vagina ya Gatel Perih Panas Kalau di mulut juga sama Rasanya kayak panas Dan kebakar gitu Oke guys Segitu aja video dari aku Semoga membantu Untuk kalian Yang bingung Kenapa anaknya Lidahnya kok gitu Ada yang normal Ada yang gak normal Kalau normal tuh Cuma di usap aja tuh Atau dua hari Itu hilang gitu Tapi kalau sampe lama Ampe minggu-minggu Bahkan malu nyebar banyak Itu perlu diwaspadain Dan harus segera berobat Ya Thank you for watching Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video